Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Els Manik Jangan lupa untuk subscribe channel aku ya teman-teman Dan juga di-share ke semua media sosial kamu Hari ini aku mau masak chicken salted egg Ini enak banget, daripada kita ribet ke restoran Mending bikin sendiri ya, mana di resto kan lebih mahal Ini bahan-bahannya, bisa langsung di-screenshot aja ya teman-teman Kalau untuk tepungnya itu boleh pakai tepung terigu Tapi aku disini pakai tepung putri lebih enak Kalau untuk ayamnya dipotong kotak-kotak ya teman-teman Terserah untuk ukurannya Tinggal aku taburkan ini lada dan juga garam Kalau untuk penggunaan garamnya sedikit aja ya teman-teman Karena kan telur asin itu sudah cukup asin Setelah ditaburkan garam dan merica tinggal diaduk rata aja Dan ukuran ayamnya seperti ini ya teman-teman Kalau untuk aku Dan diamkan 5 menit ya Tepung sagu dan juga tepung putri Ataupun tepung serba guna Ataupun terigu gak apa-apa Itu dijadikan satu ya Dan jangan lupa untuk telurnya ya Tahap selanjutnya Kita akan lumuri ayamnya dengan tepung sebelum digoreng ya teman-teman Teman-teman boleh lihat ini langkah-langkahnya ya Ataupun tepung serba guna ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Tahap selanjutnya kita goreng ayamnya ya teman-teman Kalau untuk goreng ayamnya kurang lebih 3 menit persisinya atau 4 menit Kalau kelamaan nanti jadi alat teman-teman Ataupun lebih keras Tahap selanjutnya ini kita bikin salted eggnya ya teman-teman Ini aku pakai mentega kurang lebih 2 sendok makan untuk menumis bawang merah Bawang putih Daun kari Lalu nantinya dimasukkan telur asinnya Kalau untuk daun kari di pasar agak susah teman-teman Kalau teman-teman beli yang online ataupun yang kering juga gak apa-apa Nanti akan tetap wangi kok Kalau tanpa daun kari itu kayaknya kurang teman-teman Kurang pas rasanya Karena kalau solid egg itu harus menggunakan daun kari Rata-rata ya teman-teman Kalau untuk selanjutnya ini aku sudah masukin kecap asinnya Kecap asinnya 1 sendok makan aja ya teman-teman Dan sering-sering koreksi rasa Kalau untuk telur asinnya itu dihancurkan terlebih dahulu ya teman-teman Boleh pakai garpu ataupun sendok ya Dan ini aku masukkan gula Ini untuk penyimbang saja Karena kan ini sudah cukup asin Nah tapi kalau teman-teman gak pakai gula juga gak apa-apa ya Ini udah kelihatan ya teman-teman Kentel banget Ini udah enak banget Wangi banget Nah bisa lihat kan teman-teman Ini udah bikin ngiler nih Nah selanjutnya kita masukin ini ya teman-teman Ayamnya Tinggal diaduk rata aja Dan selesai Bye Bye Chicken salted eggnya udah jadi nih teman-teman Tinggal dimakan pakai nasi panas aja Ini enak banget Wangi banget Pasti deh kalian suka Oh iya teman-teman Makasih ya kalian sudah nonton video aku Jangan lupa di like video aku Di subscribe channel aku Dan juga di share ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Bye 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 Terima kasih.